Intro Iya selamat datang di channel Intuisi Miss M Kita masih melakukan pembacaan khusus untuk general reading dan kita tarik energi fire sign Setelah ada Aries di video sebelumnya, kita coba sekarang menyapa buat Leo Halo Leo Kita tarik energi untuk kejutan yang akan terjadi pada Leo di bulan syawal Idul fitri dan setelah idul fitri Ini general reading tidak akan cocok untuk semua Leo Ambil yang resonatenya saja dan sesuaikan dengan kehidupan Leo masing-masing Personal reading berbiaya, kamu chat saja nomor whatsapp yang tertera di sepanjang video ini Jadi kamu bisa tahu paket-paket berbiaya yang bisa kamu pilih itu ada berapa dan ada apa saja Oke ya Leo Baik kita langsung coba aja Menarik energi untuk Leo Kejutan yang terjadi pada Leo di bulan syawal Idul fitri atau setelah idul fitri Disitu ada vanity Oke Dan dari divine abundance Kita coba tarik juga satu kartu ya Untuk Leo Fire sign Kejutan Untuk Leo di idul fitri Bulan syawal Freedom Oke Ada sebuah energi yang berhubungan dengan kesombongan Ada sebuah energi yang berhubungan dengan pride Kebanggaan ya Dan saya melihat ada seseorang yang berusaha melepaskan diri dari itu Melepaskan dari sesuatu yang buruk yang bisa menghalangi kebaikan atau kebajikan Freedom Ini energinya Ini energinya Kita akan coba lihat Bagaimana energi ini diklarifikasi dengan kartu tarot Kita coba lihat ya Bagaimana energi ini diklarifikasi dengan kartu tarot Leo Kejutan untuk kamu di bulan syawal Oke Ada four of lords The chariot Dan the hierofen Oke Istirahat Break Lagi break Menenangkan diri Di sini saya melihat sebagian Leo Di bulan syawal itu adalah saat yang tepat untuk menenangkan diri Ada yang berusaha untuk mengevaluasi Menenangkan diri Dan Mencoba untuk memikirkan sesuatu Untuk mempertimbangkan apa yang Ditawarkan Peluang bisa jadi Tapi kita akan coba lihat Kejutan untuk Leo Di bulan syawal Melalui kartu tarot yang lain Melalui another deck Kita lihat Oke Dan Di sini Ya Leo Di kejutan yang pertama Untuk kamu Leo Terjadi di bulan syawal ini adalah Datangnya dari orang masa lalu Seseorang yang sudah kamu kenal ya Leo dia Beberapa kali pertemuan akan ada Mungkin silaturahmi Di bulan syawal itu Dan Entahlah Di sini seperti ada reuni juga Ya kan Ada reuni Kemudian juga Berlanjut ada komunikasi Dan entah kenapa Di sini saya melihat Ada sebagian diantara Leo Yang Mungkin CLBK ya CLBK Atau Sebenarnya masih ada rasa nih Dengan orang masa lalu ini Ya Mungkin ini mantan kamu Mungkin ini Ini sudah sama-sama Berpasangan Kemungkinan seperti itu Atau mungkin yang satunya Masih single Yang satunya sudah berpasangan Leo Salah satunya ya Di antara kamu Nah Ketika kamu berpasangan Kamu ingin menunjukkan Bahwa kamu sudah sukses Kamu sudah berhasil Ini yang dinamakan kebanggaan Pride Bahwa setelah kamu lepas dari dia Setelah kamu lepas dari dia Setelah kamu lost contact dengan dia Kamu itu jadi lebih sukses Padahal tidak Dipungkiri bahwa Sebenarnya masih ada rasa Kamu sama dia Leo Nah di sini Kamu berusaha Sekuat mungkin Untuk bisa melepaskan ikatan Untuk bisa melepaskan Kebencian kamu Kamu tidak ingin Terikat lagi Dengan kebencian Dengan sesuatu yang buruk Yang menghalangi kebaikan kamu Jadi kamu ingin melepaskan itu Di sini saya melihat ya Untuk kejutannya di Syawal ini Kamu akan bertemu dengan Seseorang yang terkait Dengan masa lalu kamu Dimana di situ kamu akan Hampir tergoda Untuk bercerita tentang Kesuksesan Membanggakan diri kamu Atau ini bisa vice versa Bisa sebaliknya Tetapi Leo Kamu berusaha Dan ada yang mengingatkan kamu Dalam diri kamu ya Dalam diri kamu Kamu diingatkan agar Jangan sombong Oh iya gitu loh Udah Kalau kamu mau menyampaikan Sesuatu Kepada ini orang Kamu coba evaluasi diri deh Gitu Jadi kamu ada yang Negur dalam diri kamu nih Deep down inside Kayaknya ada yang Mengingatkan kamu Agar gak kebablasan Karena silaturahmi ini baik Dan akhirnya dalam diri kamu Di sini ada ace of cups Kamu berusaha untuk memutuskan Ikatan-ikatan yang kurang bagus Apalagi kata-kata Kesombongan Kebanggaan Yang nanti justru akan Ngeblok kamu dari kebaikan Itu yang terjadi Di bulan Syawal ini pada Leo Kejutannya seperti itu Jadi siapkan diri kamu Kalau memang ini belum terjadi Kamu bisa ber Apa ya Preparation lah Kalau nanti memang benar-benar Ketemu dengan Orang-orang yang Datang dari masa lalu kamu Ya Ditata betul-betul hatinya Karena gimana pun juga Sepertinya kamu masih ada rasa Masih ada emosi di situ Masih ada keterikatan juga Menjalin hubungan baik Silaturahmi Itu saya rasa bagus Karena di sini ada ace of fun Komunikasi juga ya Menjalin Tetap berkomunikasi dengan baik Seperti itu Leo Kita lihat energi Leo yang lain Di situ ada The Chariot Ini adalah momen yang bagus Untuk bisa mudik Untuk bisa bersilaturahmi Untuk bisa pergi keluar kota Tanpa ada persyaratan Yang begini dan begitu Gitu kan Kita klarifikasi dengan Tiga kartu Seperti biasanya Kejutan apa untuk Leo Di energi yang sekarang ini Di bulan syawal nanti Saya melihat sebagian Leo Akan melakukan perjalanan Ya Mudik Tetapi Ini bukan Sesuatu yang mudah Untuk kamu lakukan Leo Sebenarnya Ini sudah melalui Pertimbangan yang luar biasa Sudah melalui Komunikasi juga Kenapa begitu? Entahlah Saya merasakan Ada sebagian Leo Yang kayak Kalau kamu ketemu Dengan orang Atau kamu melakukan Perjalanan Ketemu dengan Keluarga kamu Itu kayak Kamu itu beban Banget gitu loh Kayak Ini mungkin terkait Keuangan ya Masalah finansial Atau mungkin Masalah pekerjaan kamu Kamu sempat Kepikiran juga Bahwa Kalau kamu mudik Leo Kamu tidak bisa Bawa apa-apa nih Kayaknya Kamu tidak bisa Bawa apa-apa Karena Kamu hidupnya berat Kamu pas-pasan Gitu ya Tetapi ini terjadi Di bulan cewal nanti Kamu akan tetap mudik Bahkan Saya melihat Karena disini ada Page of Wands Ada seseorang Yang menunggu kamu Mungkin ini Energinya lebih muda ya Dari kamu Leo Mungkin ini anak kamu Mungkin ini ponakan kamu Mungkin ini Ya Dia berkomunikasi dengan kamu Dan mengatakan bahwa Dia menunggu Kedatangan kamu Sebagian dari Leo Sebenarnya mempertimbangkan Mudik atau tidak Kemungkinan begitu Karena Kalau kamu mudik Kamu juga berat Menjalani kehidupan kamu Gak ada akumudasi Gak ada akumudasi Keuangan kamu cukup Apa Pas-pasan Gak ada kebanggaan Yang bisa kamu bawa Di tempat Kampung halaman Ada vanity Ya Kamu gak ada Pride gitu loh Tapi Disini Justru kabar Dari seseorang Yang energinya Lebih muda Dia sangat menantikan Kehadiran kamu Dia gak butuh materi Dari kamu Maka disini Kamu bisa melepaskan Ikatan Ikatan Apa Emosional kamu Maksudnya Prasangka-prasangka kamu Dimana kamu itu Gak bisa Bawa Oleh-oleh Gak bisa bawa materi Banyak Untuk orang di kampung halaman Kamu berusaha Untuk melepaskan Ikatan itu Karena menjalin Silaturahmi itu Lebih baik Daripada Hanya segerda Datang Dan Menunjukkan Kebanggaan Membawa materi Banyak Tidak ada seperti itu Leo ya Jadi kejutannya adalah Kamu tetap bisa mudik Meskipun kondisi kamu Sedang berat Oke Baiklah Leo Kita lanjutkan lagi Dengan Leo yang lain Energi yang lain Disini kejutan Idul Fitri Atau pada bulan syawal Buat Leo Ada kejutan apa Kita lihat Wow Ada kebahagiaan keluarga ya Di bulan syawal ini Untuk Leo Ada party juga Saya rasa Oke Leo Bulan syawal ini Kamu akan Menerima kebahagiaan Yang asalnya Dari keluarga Perayaan Pesta Kejutan Ada sebagian dari Leo Yang mungkin Merayakan Anniversary Atau mungkin Merayakan Pertunangan Kayak gitu Bisa jadi Kejutan di Idul Fitri Nanti kamu jadian Dengan seseorang Karena disini Saya melihat juga Ini hubungan yang lebih serius Ada The Hierofen Hubungan yang Tidak kamu duga Akan Bisa lancar Akan bisa sampai Sejauh ini Justru di bulan syawal itu Akan ada pesta yang Mendadak Tiba-tiba Disupport dari keluarga Karena banyak keluarga kamu yang sudah setuju Kamu dengan pasangan kamu Atau dengan seseorang ini Untuk menjalani hubungan yang lebih serius Maka gak usah nunggu lama Di bulan syawal ini akan kejadian Oke Mungkin Ada pernikahan juga Pernikahan dadakan ya Baiklah Leo Ambil yang resonatenya saja Dan tidak perlu dicocok-cocokkan Karena tidak akan Semua Leo Menjalani kehidupan yang sama Sampai disini dulu Saya rasa untuk energi Kejutan Bagi Leo Di bulan syawal Atau Idul Fitri Terima kasih Leo Jangan lupa di like ya videonya